Intro Hai, balik lagi bareng gue Dara Nah, kemarin ini Go Girl dapet komen dari Arina Salsabila Yang kepengen banget Go Girl untuk nge-review tentang produk-produk dari Viva Kali ini, yuk kita nge-review produk-produk 5 produk dari Viva Intro Nah, untuk produk yang pertama ada pensil alis dari Viva nih Warna coklat dan juga warna hitam Bakalan ngasih hasil alis yang natural Dan kamu bisa pake buat ngisi alis kamu atau ngebentuk alis kamu Untuk produk yang kedua ada Viva Eye Base Viva Eye Base ini bentuknya gel Fungsinya itu seperti primer buat mata kita Jadi, buat kalian yang mungkin punya eye shadow, eye shadow warna kurang pigmented Kita bisa pake dulu Viva Eye Base ini Ke eyelid kita, di sekitar kelopak mata kita Baru kita aplikasiin eye shadow kita Nah, kita coba ya Intro Nah, keliatan kan? Ini yang udah gue tadi kasih eye base-nya dari Viva Dan sebelah ini adalah eye shadow yang menurut gue kurang pigmented Menurut gue sih ini works banget Karena ini keliatan banget jadi pigmented Sedangkan yang sebelah kayak gak pigmented dan powdery banget Nah, untuk produk yang ketiga ada skincare nih dari Viva Ada Viva Milk Cleanser dan juga Viva Fast Toner Dua produk ini walaupun harganya super affordable alias murah banget Tapi hasilnya gak kalah jauh sama produk-produk yang punya harga yang lebih mahal Untuk yang pertama Produk Viva Milk Cleanser Ini gue sekarang pilih yang Green Tea Karena yang Green Tea ini udah banyak banget review yang bilang Kalau bagus banget untuk kita yang punya kulit berjerawat dan juga berminyak Nah, udah pada tau dong Kalau ekstrak Green Tea itu memang bagus untuk kulit berminyak dan juga berjerawat Nah, untuk yang kedua Ada Viva Fast Toner Nah, gue pilih yang Air Mawar Dia tuh sebenernya banyak banget fast tonernya Ada mulai dari yang Cucumber Terus juga ada Lemon Tapi sekarang gue pilih yang Air Mawar Kenapa yang Air Mawar? Karena ini cocok banget buat kita yang punya kulit kering Atau kepengen toner yang bisa ngasih kelembapan bagi kulit kita Nah, kalau bahasa kerennya itu Hydrating Toner Di Viva Air Mawar ini Kita juga gak cuma bisa ngejadiin ini sebagai toner aja Fast Toner Tapi kita juga bisa jadiin dia sebagai face spray Nah, caranya kita bisa masukin Viva Air Mawar ini ke dalam botol spray kosong yang bersih Terus bisa kita pakai seharian buat menghidrasi kulit kita Nah, untuk produk keempat dan juga kelima dari Viva Sekarang gue pilih dari Red A Nah, Red A ini sister company dari Viva Yang pasti produknya gak kalah bagus dari Viva Yang pertama Ada Red A Eyeshadow Nah, Red A Eyeshadow ini ada banyak warna Tapi yang sekarang gue pilih adalah Warna ini nih Cantik banget kan? Nah, gak cuma cantik Warnanya juga pigmented banget loh Yuk kita lihat Kalau dilihat warna dari eyeshadow ini nih super pigmented Walaupun dia punya tekstur yang sedikit powdery Nah, tapi menurut gue sendiri Itu termaafkan karena ini super affordable Dan kita bisa pakai Agile Base tadi yang dari Viva di mata kita Untuk bikin warnanya makin pigmented Dan juga bikin eyeshadow-nya jadi tahan lama di mata kita Nah, untuk produk yang kelima Ada ini nih Red A Transclosure Compact Powder Compact Powder ini Bentuknya kayak gini Terus warnanya kayak mozaik-mozaik gitu Tapi kalau kita pakai di kulit kita Hasilnya bakal transclosure atau transparan Nah, produk ini cocok banget buat kita yang Kadang-kadang suka takut buat pakai pedang Karena hasilnya gak natural Karena produk ini nih bakalan ngasih hasilnya natural Karena transparan dan juga kulit kelihatan jadi lebih nice Kalau untuk kita yang suka make up Produk ini cocok buat kita Untuk meng-set tampilan make up kita Setelah pakai foundation dan lain-lain Biar hasilnya lebih tahan lama Nah, dari kelima produk tadi Menurut kalian gimana? Komen di bawah ini ya Komen di bawah ini ya Komen di bawah ini ya Heo Terima kasih telah menonton!